Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Untuk Indonesia Untuk teman-teman semua Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Untuk memberi masukan Itu akan lebih baik Akhir-akhir ini Kita masih berada dalam Satu kondisi yang belum menentu Mungkin bisa kita sebut Dengan sengkarut Panik Dan kita tidak tahu Sampai kapan Kalau kita lihat data Penyebaran atau Data yang positif terkait dengan Covid-19 ini Setiap hari terus bertambah Nah, datanya seperti ini Nah, perkembangan ini tentu Diakibatkan oleh banyak faktor Kalau akhir-akhir ini Kita disibukan Dengan istilah karantina Wilayah Lockdown Atau yang lainnya Ini sebenarnya Kalau menurut Opini saya Masyarakat Atau rakyat Indonesia ini Butuh kepastian Kenapa? Ketika kita dihimbau Untuk di rumah saja Melakukan segala sesuatunya Dari rumah Tidak berkerumun Tidak keluar Kalau tidak penting sekali Tapi malah banyak yang pulang kampung Ribuan Ya, kita tidak bisa menyalahkan Kenapa? Kebanyakan dari orang yang pulang kampung Itu Ketika di Jakarta Pekerja lepas Berdagang Dan dalam kondisi seperti ini Mereka sudah tidak bisa bekerja lagi Tidak berdagang lagi Dan akhirnya tidak punya penghasilan Ketika tidak punya penghasilan Kita isolasi di rumah Kita stay di rumah Semakin stress Akhirnya banyak yang memilih untuk Pulang kampung Karena di kampung Tentu Secara Ekonomi Tidak seberat yang ada di Sini Beda ketika kita Mampu Ketika orang Mampu secara ekonomi Mau stay di rumah Seminggu Dua minggu Tiga minggu Sebulan Dua bulan Tidak ada masalah dengan keuangannya Tapi masih jalan-jalan Keluar kota Dan lain sebagainya Rekreasi Nah ini juga kurang bijak tentunya Banyak Dokter yang bilang Di beberapa Wea grup Corona ini tidak Bahaya Yang bahaya adalah penyebarannya Nah Pemerintah Dengan berbagai kebijakan Tentu untuk mengkat Atau memutus Rantai penyebaran ini Cuman memang Buat masyarakat Butuh Ketegasan Ketika harus di rumah Oke bisa bertahan Seminggu Dapur masih bisa ngebul Dua minggu Dengan seadanya Masih bisa bertahan Kalau harus bertahan lagi Bertahan lagi Kita tidak tahu Apakah kita bisa bertahan Nah ini yang Dibutuhkan Ketegasan dari pemerintah Kalau alasannya Banyak warga negara Yang tidak punya KTP Alamatnya Tidak jelas Dan lain-lain Ini sebenarnya bukan Alasan Karena tentu pemerintah Sudah memiliki data Mereka semua Bukan berarti Pemerintah takut Oh nanti Kalau dikirim nasi Dikirim sembako Tidak nyampe Karena ada RT RW Dan lain sebagainya Tinggal bagaimana Mengkoordinasikan Dan bagaimana Pemerintah ini Memberikan ketegasan Karantina wilayah Karantina wilayah Lockdown Lockdown Dan segala sesuatunya Tentu Sudah banyak yang bicara Efeknya Secara ekonomi Sekarang sudah Berat Sebagai Pekerja lepas Di bidang Media relations Atau public relations Ini aja sudah Dari akhir tahun Sampai sekarang Sudah postpone Banyak sekali Pekerjaan-pekerjaan Yang harusnya jalan Kalau Tambah berapa lama Lama-lama lagi Tentu Dari postpone Bisa jadi Gagal Nah ini juga Berpengaruh Baik secara psikis Ekonomi Dan tentu Akhirnya Pada ketahanan Tubuh dan fisik kita Nah dari sini Tentu Sebagai warga Biasa Sebagai Orang Kalau di Setelah ekonomi Di Dulu Saat di menengah Sekarang mungkin Saat di bawah Nah tentu Membutuhkan Kebijakan yang Tegas Dari Pemerintah kita Baik pemerintah pusat Maupun pemerintah daerah Kalau saya di Depok Ya Pemerintah Kota Depok Tentu harusnya Memiliki Aturan-aturan Atau mekanisme Untuk Memastikan Hajat hidup Warganya itu Terjamin Bukan Berada di rumah Tapi selalu dalam Pikiran Was-was Besok memakan Apa Hari ini Memakan Apa Besoknya Memakan Apa Nah ini Tentu menjadi Permasalahan Lagi Alih-alih Kita Nyesek Dia bersyukur Bukan nyesek Karena Corona Tapi bisa jadi Kita nyesek Karena Ekonomi keluarga Sudah tidak jalan Atau dapur Sudah tidak Ngebul lagi Nah mudah-mudahan Bermanfaat Tetap semangat Selalu berdoa Agar Covid-19 ini Segera Lepas dari Indonesia Dan kita bisa Bekerja seperti Setiak Allah Kita bisa Berinteraksi Seperti setiak Allah Dan jangan lupa Tetap Selalu jaga Berlaku hidup bersih kita Cuci tangan Utamakan bersih Jaga jarak Biar kita Tetap sehat Kalau batuk Kita harus menggunakan Adab Kita tutup Salam sehat Untuk Indonesia Salam sehat Buat teman-teman Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh